Intro Minggu depan udah terakhir pendaftaran Aku gak lulus pula Gak lulus gak deh? Gak mana lah Coba Aku yang lulus deh Minggu depan udah terakhir aku bingung aku udah dapat sekolah aku yang pengen tapi gak lulus Bisa-bisanya kau yang lulus Padahal daftarnya sama, lalu pun aku pernah juara Gak tau lah aku kayak mana caranya Saya ngali deh, kok gak bisa Padahal pengen kali aku sekolah disitu Karena kan sekolah itu juga banyak orang yang bilang sekolahnya bagus Ya terus sekolah terpavorit lah Kok gak bisa coba deh Banyak yang gak tau itu dia Entah nilai ku yang kurang, entah dari mana lah orang itu nengok kriteria lulusku itu Mungkin bisa jadi entah ada yang geser atau apa gak tau gitu Nanti mungkin kok daftarnya dari zonasi Dari jalur zonasi Oh dari mana pendaftaran? Dari jalur raport, nilai raport Zonasi kan, kalau zonasi ya jelas masuk lah orang rumahku berapa meter doang dari sekolah Ya mau tau gak masuk Gak masuk, diganti Ya itu lah mungkin Ada permainan Padahal itu Sekolah favorit, banyak yang minat Kan aku juga pengen gitu Ya Gimana lagi dir? Kau ada caranya enggak supaya benar Ada kayak ada, ada guru kayak ada Guru gitu, orang dalam gitu deh Kalau aku mau deh Kau kenal gak? Intinya kau kenal gak? Siapa namanya? Lupa deh orang-orang Orangnya gak tinggi, putih Iya intinya kau kenal gak? Kalau kenal kan kita enak bisa ngomong kerja sama gitu Ya Nantilah Siapanya kau itu? Siapanya? Guru lah Kan dia rendam situ Iya, kau kenalnya dari mana? Ya Kenal aja Mas udah pendaftaran ada dia soalnya Kalau gak kenal gitu payah Payah, susah Ajak aja, kasih aja duit Susah kalau gak kenal Mau puluh ribu nah buat uang Mana mau di puluh ribu Kayak sama siapa aja udah ajak aja lah Bang Bang Dari mana bang? Dari mana? Mau kopi Iya Ngopi ya ini pun kerjaannya Malem-malem ngopi Ini apaan sih sini aja? Ini lagi bas Sekolah bang Yang gak lulus sekolah Mau pendaftaran Udah minggu depan udah terakhir bang Makanya lah kan lahir tuh cepat Cepat tempat sekolah Ini lahir tuh lambat Lahir kan ada waktunya Bukan abang lahir aku lahir Iya juga Masalahnya dimana? Ini ngesuai udah bang Kami mau daftar SMA 1 Tapi Kami sama daftar ini bang Dil Terus? Tapi dia lulus aku gak lulus Padahal nilai lumayan tinggi Pintar siapa? Pintar siapa? Pintar siapa? Ya pintar sikit lah Pokoknya nilai lumayan lah Pernah juara juga Tapi Kok gak lulus? Gimana tuh? Udah cari tempat lain apa susahnya? Itu soalnya sekolah favorit loh bang Aku pengen gak deh Gak mau disitu Soalnya banyak yang kayak Disitu Ekstra kulikulernya banyak Banyak juga anak muridnya yang berprestasi Enggak sekali udah Sekarang tuh gampang Ada duit Ada bahan semua Iya masalahnya gak ada yang kita kenal Gak seluruh kali ini Soal itu Sekolah kan mana? Gampang itu Gampang-gampang Yang orangnya ada gak? Ada gak itu gak? Ada Kalau itu Kalau masalah duit Gampang 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 Bisa datur tuh Bisa lebih lobby Sekarang nih gak ada lagi yang Gratis gitu Iya Gak ada yang mulus Jalan mulus Sekarang ada gak yang bisa Bantu dapat? Ada banyak Ada duit gak kalau Siapa? Eh kok sepele Nama aku duit Gak tau kalau bapak gue Konglomerat kayak gitu Iya Makanya itu Kalau soal itu gampang aja. Sekarang ini nggak ada yang musuh-musuh. Kalau berduit semua. Kalau masuk ini berduit. Iya, tapi kan masalah duit itu iya. Tapi juga masalah kita kenal nggak sama orang itu? Kenal apa? Kenal. Kenal tuh. Nanti coba nanti bicarakan, nanti kasih berapa nanti. Udah. Todong deh nanti. Nanti besoknya langsung sekolah gitu. Ini yakin bisa? Yakin. Yakin lulus 100%? Lulus lah. Kok besok sesekolah? Tinggal itu aja. Besok dan pergi sekolah. Betul nih. Betul. Percaya, Pak. Berapa orang aku sekolahkan ke sana? Nggak pernah tahu aku abang bisa. Jadi itulah pentingnya apa nih? Makanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nih? Emang ini lagi? Iya, jumpa lagi kita, Boy. Ya gimana? Disinilah tempat duduk kita. Iya lah, daripada ke diskotik kalian lihat. Dugam-dugam kalian, lebih baik kalian duduk sini. Iya kan? Janganlah begal-begal ya. Begal kan ada dua artinya. Apa? Pecak galon satu. Oh iya. Betul juga, nggak salah. Di Medan gitu ya. Iya, daripada kalian geng-geng motor itu. Kalian disini bermanfaat kalian cerita-cerita. Apalagi ada Kiai kita nih. Apa cerita kita? Ini otaknya main aja nih. Iya, Bang. Apa? Ini lah, kami baru cerita kan. Sekolah. Aku mau daftar kan. Kami daftar. Tapi dia lulus. Daftar apa nih? Daftar sekolah. Daftar sekolah. Oh, udah selesai kalian? Udah. Tamat SMP barusan. Mau SMA. SMA? Iya. Masuk lah SMA bagus terus. SMA 1. Itu lah, Bang. Itu namanya kedewasaan. Jadi kalian mau nyombong di mana? Kami nyombong SMA 1. Wih, popor itu? Iya. Itu lah. Aku pengen galikan. Kami daftar kedua. Sialnya. Aku nggak lulus, dia lulus. Padahal Yalaikum. Lebih bagus lah. Sedikit. Walaupun sedikit, lebih bagus lah. Oh. Kadarullah. Nampak-nampak dari mukanya nampak. Nampak-nampak. Nampak pintar. Nampak. 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 Aku ceritakan. Kata Bang Padil, dia bisa. Bisa. Bantu. Bantu apa dia? Bantu doa? Bantu daftar. Bantu daftar. Kenalah. Anak-anak. Anak-anak suci di kibul ini. Apa, Bang Padil? Apa Antum janji-janjikan sama mereka? Bukan. Orang itu kan lulus. Tapi aku nggak dihakin sama Bang Padil. Antum juga kayak gitu. Memang tampang dia kayak gini. Iya. Tapi. Apa yang dia ulah ini? Katanya. Katanya. Udah aman namaku yang penting. Aman itu berarti. Ada duitnya. Iya, Bang. Ada duitnya Bang Padil. Ada barangnya. Emang zaman sekarang ini kayak gini. Papa perlu duit. Aduh. Zaman sekarang. Ini ada yang mulus-mulus. Kalau kenal kan kita nggak perlu pakai duit. Mana tahu mintanya, Bang. Betul tadi. Inilah kenapa pendidikan di Indonesia ini menurun. Tapi kok nggak salah Bang Bili kerja di situ kan, Bang? Iya. Di Smasa. Iya, Bang Bili. Ini lah yang daftar di Tidur. Iya. Alhamdulillah. Masih kerja di situ. Itulah Bang Bili. Barusan kita cerita. Dampak dari pendidikan itu karena menurunnya. Prestasi-prestasi. Pentingnya pendidikan itu tadi. Iya. Ada-adanya oknum-oknum kayak gini nih. Yang menjanjikan sogok-menyogoknya. Seorang tuh pengen seluruh situ. Cuma dia ke dolar nggak lewat. Ya udah kita bantu. Ya bantunya kenapa harus pakai duit-duit gitu. Kasih dia kan untuk apa ya. Orang pelicin aja. Apa yang mau dilicin kan. Ini yang dikhawatirkan. Dunia pendidikan kita ini nggak. Sedang tidak baik-baik saja. Sekarang ini jaman sekarang. Nggak ada yang semulus, lurus. Nggak ada. Rusa Bang. Iya. Memang hidup nggak selalu lurus. Nah. Tapi jalan nggak cuma satu. Iya betul. Kita masih punya jalan lain yang bisa nyerang. Iya juga. Iya. Tapi jalan itu dua itu sulit untuk ditempuh. Itu dia. Kita cari jalan ketiga. içerisinya menyeksi. Nggak memang betul. Betul sih. Keraka kelulusan itu memang Qadr Allah. Qadr Allah. Ada yang lulus, ada yang nggak. Iya. Sama sih. Kita nih hidup ada kesenangan, ada kesulitan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Cuman. Itu semua yang nggak selamanya? Hmm. Cuman kita menyikapi janganlah pakai cara-cara yang nggak baik. janganlah kita pakai cara-cara menepuh jalan yang haram bukan haram itu penyemangat istilahnya tapi bang herannya kenapa nilai anak bagus Iya bisa jadi waktu ujian nilai anak bagus nah pendaftar ini waktu tes dia boleh nilai nilai rapor ada nilai rapor bisa jadi nilai antum di semester yang kelas SMP terakhir di semester terakhir itu menurun dia bisa jadi naik itu yang dilihat nggak pakai nilai rapor kecuali aku pakai zonasi di zonasi bisa jadi antum yang kalah karena tapi rumah aku sama SMA satu ada yang lebih dekat lagi mungkin rumah atau pakai sistem itu orang dalam Wallahualam Wallahualam siapa tahu kenalan kepala sekolah mamanya atau ayahnya kalau masalah itu kan juga bisa banget nah disinilah nomor klarifikasi sebagai pegawai yang jujur guru karena guru nggak terlalu karena sebenernya tinggi sana ya tetap salah jadi anak klarifikasi nggak bisa bantu antum tapi kata bang bisa Adil kalau ada duit gampang kalau antum jangan mau tergoda dengan godaan-godaan yang syaitan minyal jin datiwana jangan jangan tepuk-tepuk karena itu curang curang itu suap mana tahu mana tahu ada juga orang yang di curang geser nama aku itu urusan dia dia usah mengurusin orang jangan kita masuk ke lubang yang sama kecewa lah gitu kan enggak antunya putus harapan masih ada jalan yang lain sekolah yang lain masih ada masa depan nantum bisa jadi nyari yang murni itu sulit wal ada 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 tapi kemungkinannya anak kecil sekecil bikin kalau emang akan tuh masuk swasta yang penting untuk belajarnya giat itu jangan-jangan kita istilahnya mengedepankan keinginan tapi kita tempuh semua jalan dalam arti yang kita menginginkan semua jalan itu bukan berarti banyak jalan menuju Roma itu jalan haram pun kita embat gitu perlaku curang kata Rasulullah mengerasya falaisa minna siapa yang berbuat curang itu bukan bagian dari kami berarti kita bukan dari umat Rasulullah kalau kita berlaku curang itu hadis Rasulullah mengatakan demikian dan perilaku suap menyuap api sogo menyogok curang itu dilarang kata Allah itu Allah melaknat orang orang yang menyuap orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan itu orang yang menerima suap itu jadi antum yang menyogok dapat dosa orang yang menerima sogokan itu juga dapat dosa bukan nilai banyak atau enggaknya nyogo atau enggaknya iya udah lah nggak usah nyogok lah masa-masah tengok mobil bisa bantu tengok ini bisa bantu doa tengok mobil tengok apa hujahnya untuk menghalalkan segala cara itu kita menghalalkan kita akan berdikusi ini misalnya anaknya kuat-kuat ngomongnya ini anak nih pengen seluruh sana ya kalau nggak di sana dan putus asa dia semangat ya udah kita bantu itu kita biar-biar bisa di sekolah sana jadi kenapa harus pakai duit kalau nggak ada itu mana ada modal itulah yang salahnya Bang Padir kalau dia bunuh diri ceritanya gimana atau bisa dia semangat belajar semangat sekolah ya udah ada bantu dia belajar ya nggak mau dia harus sekolah sana pengen sekolah itu abang tahu ya dia berkali-kali sekolah di sana untuk apa sekolah itu unggulat pengen iya untuk apa ya untuk belajar iya udah yang penting itu aja pentingnya kan belajarnya bukan sekolahnya tapi tapi jujur pasti ada tes keduanya kan tes ulang masih ada kan masih gelombang kedua-gelombang kedua kan ada-gelombang kedua-gelombang kedua-gelombang pertama nggak lulus lagi nggak lulus lagi nah itu kan masih persangka coba lebih giat belajar belum tentu kalau pakai tes-tes gitu Bang kemungkinannya kecil kan untuk menangtu harus yakin dengan kemampuan untuk Iya tapi kan sekarang-sekarang kan Bang Dini banyak yang curang kan mau se-usaha aku pun kalau kita di kalahkan dengan kecuali pentingnya usno-zanto berprasangka baik tadi masuk tentara kuliah nyogok masuk polisi nyogok sekolah nyogok kuliah nyogok kerja nyogok sampai mati uang itu kalian dapatkan dari pekerjaan kalian tep kuliah kalian dari hasil menyogok nanti hasil pendapatan kalian setelah kerja tetap haram hukumnya teh Tilan sampai iya karena kalian melandasi pekerjaan kalian ataupun mengelandasi profesi kalender ya cara haram curang 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 ujian sekarang kan ada ujian kunci jawaban banyak sekarang itu itu curang Rasulullah melaknat itu perbuatan curang nyogok lagi biar lulus dia ujian biar lulus dia masuk polisi masuk tentara betul betul kita nggak salahkan memang di zaman sekarang ini kalau nggak nyogok nggak lulus cuman disitulah kita diuji keimanan kita gitu betul kalau misalnya maaf mustahil masuk tentara mustahil masuk polisi kalau nggak ada uang pelicinya kalau nggak ada uang sekian-sekian nggak mungkin lulus betul kita lihat fakta pemilihan cuman apakah kita termasuk orang-orang bodoh yang bisa dibodohi karena hanya ingin seragam gitu enggak apakah itu sebuah keharusan enggak juga ibaratnya kita udah usaha kalau sesuatu yang diharuskan gimana contoh apa seurgen apa harusnya sepenting apa deh sehingga dia harus gitu buat KDP buat SIM atau gimana iya nah itu kita kita buat aja kita perlu cuma kita dipersulit yang dipersulit dia tahu dunia disitu karena pakai duit pakai duit baru cepat siap dah dikondisi sama semacam itu sebagaimana yang disebutkan ada beberapa risalah kami baca di Ana baca itu kalau misalnya dia yang memaksa kita untuk melakukan hal demikian maka lakukan ketika dia mempersulit ya mempersulit mempersulit tip contoh misalnya dalam berapa kasus uang padil jangan semua dihukumi enggak contoh seperti mengurus penilangan polisi gitu kan ini pasti kalau masalahnya walaupun hukum asalnya ini enggak boleh ya enggak boleh hukum asalnya tetapi kalau misalnya kita tahu ini panjang urusannya akan melibatkan hal yang lebih ribet dan lain sebagainya kita berlepas diri tetapi kalau misalnya ada jalur lain yang bisa kita ketemu dalam arti doruriah gitu dari mana teman tahu itu dipersulit lama prosesnya kan harus coba dulu seperti yang tu bilang tadi ya tanyakan ini prosesnya gimana Pak Oh ini datang aja ke pengalaman sebelumnya udah pernah aku pengalaman ini pengalaman juga lah enggak lah ini kalau pertama pertama ke lembaga kedua kan masih ada kesempatan kemungkinan kan belum dicoba ya udah itu udah coba belum belum test pernah ditilang ini pernah juga di ujiannya penginan ujian itu tapi kan si belum gelombang pertama zonasi kan dia nggak cobain dari zonasi bukan dan misalnya misalnya mau daftar gitu kan kalau kita daftar langsung ke orang bertu dia kalau mau enak daftarnya kasih gini ini itulah yang disebut dengan suap menyuap itu enggak kan masih ada jauh kembali dari yang oke ini ya ingat si dermawan tadi katanya dia masuk udah coba gelombang pertama melalui sistem zonasi ya nggak lulus ada gelombang kedua yang pakai tes kenapa nggak coba itu dulu karena kemungkinan yang kecil dari mana kita tahu kecil itu ya nggak boleh kalaupun kecil kalau antum yakin antum mampu dan memang tak dirantum disana coba aja dulu ya udah sama seperti yang dia bilang tadi anak-anak buat sim tak bukan sim anak tilang tadi anak pernah ditilang pertama pas ditilang anda tanya paknya apa yang harus anda lakukan lengkapi pak katanya lengkapi semua helm kaca sepion dan juga ini diperhatikan semua Oke siap ada lakukan yang kedua pak nanti bilang Oh nanti datang aja ke kantor sekian ya udah silahkan pak bawa kereta dah sampai saya ke kantor dioper dioper lagi datang ke kantor samsat sekali lagi anak coba datang ke kantor samsat dah setelah sampai ke kantor samsat Oh ini bukan urusan kami pak ini kembali lagi ke lantas katanya ke bagian polisi kembali lagi akhirnya saya bolak-balik itu sudah mungkin waktu nggak bisa kerja menyita waktu yang lebih motor kewajiban dengan keluarga dan sebagainya kewajiban dengan kesalahan antum ya intinya saya sudah berusaha gitu ya udah tadi nah itulah ya begitu tilangan yang kedua karena dia tahu nanti bakal berurusan kayak gini tuh dihindari ya dihidari ya dihidari ya dihidari ya bang dihidari pertama kan selesai kan iya yang selesai kan apa yang dihidari pertama yang penilaian nggak selesai kan enggak ah pakai duit nggak selesai Iya ujung-ujung pakai duit juga berarti sama aja sama aja Bang kalau dia kadang lulus ujung-ujung nggak lulus menurut duit diber sulit dari penempat sulit nah mendingan ya beda jauh lah beda-beda ini kesehatan di saat ini pengamanan tukang di tilang berada selesai belum permasalahannya belum pokoknya ujungnya sampai belak-balik anak ke kantor nggak urus ujung-ujungnya biar lebih cepat itu juga kasih nggak aku kasih anak kasih kalau aku kalau aku ditawar gitu kalau mau lebih cepet Bu sama aku kan masalahnya ini dermawan ini tergantung masa depan antum antum sekolah dengan cara yang haram demikian ijazah antum ijazah antum apa bedanya ngantung ya tim apa nih udah kenal dengan itu jangan memainkan nafsu Bukan beda diskusi ini kan dalam kontras dibelinya peliar haram enggak Ya udah, cara mendapatkan apa? Mendapatkan ini kan pake sini. Duitnya kan enggak harga kan? Dia hasil judi rupanya beli kereta, kan? Enggak. Bukan, dia kan... Kalau dia beli hasil judi, baru dipanggil itu nyerik makan, ngejek, itu baru. Bukan, istilahnya kan dia ada kesalahan. Anda menempuh jalan halal enggak pertama? Nih, apa bedanya ini? Dia menempuh jalan halal. Jalan halal dia masih banyak, kan? Enggak, istilahnya kalau enggak habis jalan halal dia, kan? Bapak Dir, kata Dermawan, dia takut enggak lulus di ujian kedua. Takut itu bukan? Antum kenapa takut? Takut enggak dikasih TNK-nya. Takut di tes-tes lagi di melepaskan. Ya udah... Dia bukan takut, dia tahu itu bakal terjadi. Karena pengalaman, jadi enggak usah lagi. Ya udah, entah pengalaman juga dia. Dia takut enggak lulus, ya udah. Ini enggak takut, ini takut. Beda. Lihat dia. Jadi kan nanti enggak usah takut, Dir. Ya, takut dah. Dia takut enggak? Enggak, dia takut enggak. Takut di penulis. Anda enggak takut. Kenapa harus pakai duit, Antum ngasih TNK? Ini masalah suaknya bukan-bukan. Takut enggak takut. Masalah jalan halal itu masih ada atau enggak? Masalah jalan halal ditempuh dulu. Awak ditempuh, kan? Nanti Antum ujian dulu, Antum halal dulu. Kalau mau, ya pakai duit aja. Iya. Jadi nanti misalnya kepala sekolahnya bilang, kalau mau lebih cepat. Itu kan kembali ke Antum. Yang anak pesankan, itu nanti akan berjalan terus. Berarti Antum lulus karena menyogok. Dan itu enggak harus Antum terima, tawarin itu. Karena Antum pertimbangkan. Berarti orang buat SIM itu? Berarti kita bilang, Berarti kau buat SIM nyogok, haram. Iya demikian. Abang ada SIM nggak? Ada SIM, abang haram. Anak enggak ada. Ada SIM. Cuma benar, nempuh jalur. Hei, jakin. Jakin, jakin. Jalur rawak. Jalur, dites dulu. Enggak ada. Iya, dites habis itu. Bayar nggak? Bayar. Kami dites. Ada di Aceh, bos. Medan di Medan, mungkin agak disulitkan. Kalau dia dites dulu, naik kereta keliling, dilihatnya yaudah. Walaupun duitnya itu duit administrasi bahasa mereka. Berarti anak sudah melengkapi seharusan anak itu. Begini aja intinya, ketika udah menempuh jalan halal. Kalau masih ada jalan halal, kenapa harus jalan halal? Masalahnya apa, Pak Dil? Si Dermawan, dia udah takut dari awal nggak lulus. Iya berarti ini, misalnya aku tempuhlah jalan halal dua-duanya. Dengan ikhtiar ya, dengan semangat. Ikutnya ujian. Rupanya ujiannya juga nggak lulus. Berarti boleh, Pak. Bukan berarti boleh. Kan jalan lagi, Bang. Kalau itu udah urusan nantung. Nah, itu kembali kantung. Intinya antung terima gini. Ketika antung terima tawaran itu, dengan cara coba, antung bertimbang kan nanti. Masa depan antung. Antung lulus ijazahnya, itu antung pakai untuk kerja. Kerja. Pekerjaan antung. Ini diharung. Itu dipertaruhkan penghasilan antung itu. Berdasarkan. Itu yang dikhawatirkan. Mending antung sekolah lain. Walaupun swasta. Diat belajar. Diat belajar. Bisa masuk kampus yang halal. Masya Allah. Sekolah yang kita kepengen itu, kita semangat. Itulah kesalahan orang tua-orang tua. Sekarang mereka menyogok anaknya untuk masuk sekolah. Mereka nggak paham. Antung belum pernah. Coba dulu. Belajar dulu. Jangan sogok-sogok. Ramadir, belajar dulu. Ini Antung dengar dulu. Apa? Ayatnya. Wa'azah antakrohu syai'ah. Wahwa. Khairul lakum. Khairul lakum. Bisa jadi kamu berpendapat. Beranggapan. Beranggapan. Sesuatu ini buruk bagi kamu. Tapi bisa jadi. Menurut Allah. Itu yang baik. Begitu juga sebaiknya. Kamu menganggap sekolah ini itu baik. Baik. Ini yang untuk aku nih. Bisa jadi itu buruk untuk Antung. Sekarang Antung bilang gini. Bisa jadi pas masuk Antung di sana bukan belajar lagi. Sibuk sama ini. Game. Cewek. Jangan. 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 Tempuh jalan halal halal. Pendapat awal ini. Pendapat. Ya udah. Ya udah kita. Ya. Beng Padil kan dia cuma menawarkan solusi. Ya kalau dia mau membantu pun gak masalah. Menawarkan sesuatu. Kenapa harus. Gini-gini licin-licin itu. Walaupun boleh lah. Kok itu prosedur lapangan ya. Tapi istilah katanya aja. Paham-paham. Istilah kate. Iya. Kalau misalnya dikasih uang capek. Enggak. Dengan tanpa diminta ya mungkin itu kesadaran. Ya. Tapi kalau misalnya dipatokkan. Sepuluh M. Kalau Antung minta tolong sama Ana sih. Ana nolongnya pakai cara. Doa. Itu ujian tadi. Ataupun bisa nanti Bang Billy misalnya. Misalnya ada. Lajar lagi dulu kita. Ada. Misalnya ada. Siswa yang gak jadi masuk. Gitu. Enggak. Misalnya lah. Nah misalnya siswa nih kan. Oh dia gak jadi masuk. Oh. Dilaporkannya. Oh ini ada kenalan aku. Dia pengen kali masuk kesini. Masukkanlah dia. Oh yang ini batal masuk. Bisa jadian. Antung jadi cadang lah. Ya. Kalau Antung mau belajar sama Ana. Ayo. Masya Allah. Guru teladan nih. Itu yang bisa Ana bantu. Tapi kalau masalah curang-curang. Curang-curang. Mohon maaf Ana gak abis. Tolong ngobong di Lila. Tes ya. Tes ya dulu. Tengoklah Pak. Tengoklah. Tengoklah Lulus. Kemari. Tengoklah Lulus. Oke jangan lagi. Tempu-tempu jalan-jalan nyogo itu. Tengoklah. 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 Terima kasih.